Intro Anjay Halo teman-teman di video sebelumnya saya telah bercerita bahwa kita telah melakukan perjalanan dari Yogyakarta menuju Bali Dan selama 4 hari kita ada di Bali banyak sekali hal-hal yang sebetulnya belum sempat kita lakukan ya Jadi rasanya waktunya gak cukup gitu untuk melakukan banyak hal Nah di video ini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua atau menceritakan tepatnya ya Sekilas saja tentang keberanian kita di Bali 4 hari kita di Bali Kita menginap di Harper Yaitu nama hotelnya Harper by Aston Valistasnya keren Dari segi breakfast pun ya Ini pilihannya lengkap banget Seperti kalian lihat di video Pilihan makanannya banyak macamnya Dan rasanya dijamin enak Selama kita di Bali kita melakukan kegiatan mostly adalah water sport Jadi yang berhubungan dengan air dan pantai tentunya Dari semua kegiatan kami di Bali Oh larga yang ini ya Atau water sport ini yang benar-benar mengikat hati Memikat hati Apin dan Ahmed Jadi memang cita-cita mereka dari Bandung Sebelum menuju Bali adalah untuk melakukan water sport ini ya Yaitu jet ski Nah jet ski ini harganya sekarang beda-beda teman-teman Untuk satu orang ini dikenakan harga Rp750.000 Jadi kalau misalkan dua orang ini Rp1.500.000 Untuk satu jet skinya Jadi yang dihitung bukan jet ski lagi Bukan per jet ski Tapi per orangnya Selain water sport jet ski Kalian juga bisa melakukan Atau mencoba permainan-permainan yang lain Seperti para layang Banana boat Atau kalian juga bisa mengambil Seperti perahu ya Perahu glass bottom Dan kalian bisa pergi ke pulau Yaitu pulau kurah-kurah Atau menikmati pemandangan tindah di bawah laut Sedangkan untuk olahraga jet ski ini Ini diberikan waktu kurang lebih 15 menit Jadi 15 menit Kita bisa memainkan jet skinya sepuas gitu Setelah waktu habis Maka pemandu yang ada Akan memanggil kita dengan peluit Jadi olahraga jet ski ini keren banget sih Kalau dulu Rasanya lebih murah ya Apalagi kalau misalkan kalian pergi ke Kintamani Dulu hanya 60 ribu rupiah saja Per 15 menit Selain water sport yang kita lakukan di Bali Kita juga mencobai berbagai macam kuliner ya Salah satunya adalah Restoran yang terkenal Yaitu Karya Rebon Jadi ini restoran yang sangat terkenal banget Kita dapatnya dari tiktok Dan memang ternyata ketika kita sampai ke sana Ini memang penuh dan banyak sekali pengunjungnya Di Karya Rebon ini Untuk makanannya ini rasanya lesa sekali Tapi mohon maaf teman-teman Sebagai info bagi kalian Di restoran ini makannya adalah non halal Di hari ketiga Kami memutuskan untuk pindah hotel Dari Harper Aston ke Merkur Merkur itu letaknya Lebih dekat lagi ke Pantai Kuta Karena memang sudah direncanakan sih Sebelumnya kita ingin merasakan Seperti apa sih suasana hotel Merkur Yang ada di tepat-tepat Di depan Pantai Kuta Ini kurang lebih Hampir dekat dengan Hard Rock Cafe Kalau tidak salah ya Dan di sini kita lihat sih Dari segi hotel ini Merkur Kalau dibanding Harper Aston itu ya Harper Aston kayaknya lebih luas deh Yang ini lebih ke minimalis seperti itu ya Tapi keduanya memiliki keunggulannya masing-masing Dan yang terlebih lagi Di Merkur ini Ini ada tempat makan Dan tempat berenangnya di lantai atas Dimana letak kolamnya itu Ada di atas gedung Dan dari sini kalian bisa melihat Pemandangan di sekitar Apalagi melihat pemandangan laut Yaitu Pantai Kuta Tepat di depan mata kita Jadi kalau misalkan kalian Senang untuk tinggal di hotel Yang memiliki view yang bagus Tentunya kalian bisa pilih Merkur Merkur yang dekat Kuta ya Tempatnya di depan Kuta itu sendiri Dan untuk restorannya pun Ini berdampingan dengan kolamnya ya Jadi untuk makan pagi Ataupun kalian mau makan siang Makan malam Di restoran yang ini Dekat banget sama kolamnya Tapi kalau misalkan kalian ingin mencoba Untuk makan di luar Di pinggir dari hotel ini pun Ada restoran kecil Di sebelah Tepat di sebelah kanan Kalau nggak salah Sebelah kanan ya Sebelah kanan dari gedung Merkur Hotel ini Jadi teman-teman pengalaman kami Selama 4 hari di Pulau Bali Ini sungguh benar-benar menyenangkan Memang tidak semua tempat yang bisa kami kunjungi Karena banyak sekali Rasanya sibuk banget gitu ya Banyak sekali Apa kegiatan yang kita lakukan Dan waktunya kurang cukup gitu Yang mungkin nanti ya Di lain kesempatan Di lain waktu Ketika kami kembali lagi ke sini Kami tentunya akan menggunyi tempat-tempat yang lainnya Juga ingin mencoba berbagai macam kuliner yang ada Dan sekedar info untuk kalian semua Apabila kalian berancana gitu ya Membawa oleh-oleh Untuk dibawa pulang Kami memilih Pusat oleh-oleh yang sudah terkenal Tentunya yang sudah memiliki nama Yaitu Pusat oleh-oleh Krishna Pusat oleh-oleh Krishna ini juga ada di Jogja Yang nggak cuma di Bali Dan sebetulnya teman-teman Kalau misalkan kalian pergi ke Bali Nggak harus ke Kuta saja ya Karena banyak sekali tempat-tempat Atau wilayah-wilayah yang baru ya Wilayah-wilayah yang baru Pantai-pantai yang baru Yang merupakan wisata-wisata Yang menarik lah Untuk tahun 2024 ini Hanya saja untuk kesempatan kali ini Kita hanya tinggal di daerah sekitar Pantai Kuta Ya mungkin next time ya Kita akan eksplor lagi di Pulau Bali Dan akhirnya Empat hari sudah berlalu Dan kita pun kembali Jika di video sebelumnya Kita melakukan perjalanan dari Bandung ke Jogja Jogja ke Bali Menggunakan kereta api Untuk perjalanan pulang ke Bandung Kita tidak melakukan lagi kereta api Tapi kita menggunakan pesawat Ya pesawat terbang Air Asia tepatnya Kenapa? Karena dengan pertimbangan Setelah capek Setelah badan yang penuh dengan keletihan Lesur Kayaknya lebih nyantai deh Lebih nyaman Kalau kita pulang pakai pesawat terbang aja Dan ternyata perjalanan semacam ini Memang benar-benar menyenangkan Dan memberikan kenangan tersendiri ya Ketika kita pergi menggunakan kereta api Dan pulang menggunakan pesawat terbang Next time kita bakal coba lagi Tentunya dengan perbantian yang berbeda Jadi kalau misalkan teman-teman juga ingin mencontoh Apa yang telah kami lakukan Ketika kita berangkat ke Bali Dari Bandung Menggunakan kereta api Kita berhenti di Jogja Dan pulang dengan pesawat terbang Mungkin teman-teman juga bisa mencobanya Mungkin teman-teman bisa mencoba Alternatif pemberhentian lain ya Untuk kota-kota ketika kita melewati Jawa Dengan menggunakan kereta api Tentunya Dan untuk perjalanan pulang dari Bali Menuju Bandung Kali ini dengan pesawat terbang Ini tidak menyita waktu yang banyak Ini hanya makan waktu sekitar 45 menit saja Sampai di Jakarta Dan sampai di Jakarta Kita menggunakan metode yang lain Yaitu dengan menggunakan kereta cepat Yaitu WUS Untuk menuju Bandung Dan sama ya Kurang lebih sekitar 40 sampai 45 menit Jadi untuk perjalanan kita kali ini Lengkap sudah ya Dari pertama kita berangkat Menggunakan kereta api biasa Kemudian kita sempat menggunakan kapal ferry Kemudian kita juga pulangnya Menggunakan pesawat terbang Dan akhirnya kita akhiri Dengan kereta cepat WUS Jadi semua macam kendaraan Kita coba Semuanya Dan untuk kereta WUS ini Untuk kereta cepat WUS ini Ini pemberangkatannya per satu jam Dan untuk malam hari Jam 8 malam adalah Pemberangkatan terakhir Jadi kalau misalkan sampai kita telat Wah Bisa ketinggalan bahaya nih Untuk memesan tiketnya Bisa menggunakan online Ataupun offline Tapi saya sarankan Lebih baik offline aja Jadi beli di tempat Jadi kalian tidak usah berlari-lari Dikejar-kejar waktu tentunya Dan jujur saja teman-teman Ini juga kali pertama saya Menggunakan kereta api cepat WUS Jadi dulu sempat mau coba Cuma gak pernah kesampaian terus Dan sekarang gak sengaja Kita pakai kereta api WUS ini Untuk kembali ke kota Bandung tentunya Kalau kita bandingin Dengan kereta api cepat di luar negeri Kereta api cepat WUS ini Hampir mirip-mirip dengan Shinkansen yang ada di Jepang Jadi disini Tempatnya benar-benar rapi WC-nya juga keren banget Dan di pinggir-pinggir itu Ada loker-loker Kalau misalkan kalian ingin Menyimpan tas-tas Koper-koper besar ya Dan untuk bangku-bangkunya Ini benar-benar Masih baru sih Atau mungkin karena usianya Masih baru kali ya Coba kita lihat nanti ke depannya Apakah akan tetap seperti ini Tentunya So teman-teman Terima kasih Sudah menemani perjalanan kami Yang awalnya dari Bandung Menuju Yogyakarta Dan kemudian Sampai di Bali Dan sekarang kita akan pulang kembali Menuju kampung kita di Bandung Dan doakan kami Agar selamat sampai di tujuannya Di kota Bandung tercinta Dan teman-teman Tongkongin terus TH Channel Karena di channel ini Saya ingin sekali berbagi Pengalaman-pengalaman Yang tentunya Saya miliki Dan bisa di sharingkan Untuk kalian semua Dan buat kalian Yang baru datang di channel ini Jangan lupa subscribe Dan bagikan video-videonya Kepada yang lain Agar kiranya Channel ini bisa berkembang Dan bermanfaat tentunya Buat kamu Dan buat yang lainnya Kita bertemu lagi Di lain kesempatan Bye-bye Sampai jumpa